Sudah, jadi kita ini ada dua pecul senjata. Pertama, mereka mendapatkannya biasanya dengan cara merampas dari anggota-anggota yang lengah. Itu satu. Kedua, beberapa kali kita mengungkap senjata itu berasal dari ex-konflik Ambon. Jadi mereka cari. Beberapa kali kita tangkap, bukti-buktinya ada. Yang ketiga juga melalui jalur-jalur ilegal. Di perbatasan Papua New Guinea. Itu tiga. Enggak tadi, saya sampaikan tadi dari ex-konflik Ambon. Bukan ada konflik Ambon, senjata beredar, disitu gudang senjata berimob saja di jebol. Nah yang kedua, dari jalur ilegal. Saya enggak mengatakan dari pemerintah ya. Tapi jalur ilegal, oknum-oknum di perbatasan Papua New Guinea. Itu berapa kali juga kita tangkap. Terima kasih.